Halo, jumpa lagi dengan Love 5 ya. Di video kali ini, Love 5 ya akan menyajikan informasi tentang artis Indonesia yang memiliki saudara kembar. Punya anak kembar mungkin jadi dambaan sebagian orang di luar sana. Nah, di Indonesia ada beberapa artis yang memiliki saudara kembar. Sebagian di antaranya berada di dunia hiburan, seperti bintang iklan, musik, presenter, model, bahkan dunia akting. Penasaran dengan mereka? Mereka juga pernah jadi idola di jamannya lho. Siapa saja kah mereka? Jika kamu suka dengan video ini, like dan share videonya dan subscribe channelnya ya guys. 1. Rizky Rido Nama Rizky Rido sudah tak asing lagi. Kedua kakak beradik ini merupakan jebolan salah satu ajang pencarian bakar musik dangdut di salah satu TV swasta Indonesia. Rizky dan Rido selalu bersama yang tak pernah terpisahkan. Mereka berduas, selalu tampil kompak mengisi sejumlah acara. Tak cuma berdiri dangdut, kemampuan akting keduanya juga lumayan baik. Beberapa judul sinetron maupun FTV pernah mereka bintangi. 2. Rina Nosei salah satu artis yang memiliki kembaran. Siapa sangka komedian wanita bernama lengkap, Nur Rina permata putri ini ternyata punya kembaran. Meski sekilas tampak tak begitu mirip dan lagi mereka berbeda jenis kelamin. Faktanya Rina Nosei dan Krishna saudara kembarnya memang menghuni rahim yang sama sebagai kembar non-identik. Rina dan Krishna menempu jalur karir yang berbeda. Mungkin itu juga menjadi alasan tak banyak yang tahu jika mereka saudara kembar. 3. Fadli dan Fadlan Celebrity kembar Fadli dan Fadlan sulit dibedakan. Sebagai kembar identik, wajah mereka memang sangat mirip. Apalagi keduanya sama-sama berkecimpung di bidang entertainment. Fadli lebih sering tampil di layar kaca sebagai presenter. Sedangkan Fadlan kerap menunjukkan bakat berrekting melalui sinetron. Menariknya lagi, keduanya pun memiliki anak yang juga terlahir kembar lho. 4. Marcel dan Misha Chandra Winata Dua nama artis ini sudah dikenal penonton Indonesia karena sering mengisi beberapa sinetron dan film Indonesia. Adik dari Nadine Chandra Winata ini memulai karir pada 2005. Marcel bermain dalam film Catatan Akhir Sekolah, sementara Misha membintangi film Apa Artinya Cinta. Keduanya disatukan dalam film Summer Bridge. Marcel dan Misha memang punya kualitas akting yang baik. Namun, secara jumlah film dan sinetron, Marcel lebih punya banyak jam terbang dari jumlah film maupun sinetron. Oh iya, meski keduanya telah memainkan lebih dari 20 judul sinetron, Marcel dan Misha hanya tampil bersama pada dua sinetron, yaitu Air Mata Cinta dan Gara-Gara Cinta. 5. Olivia Jensen dan Sabrina Jensen Olivia Jensen mungkin terkenal sebagai artis yang membintangi film Bukan Cinta Biasa, Milly dan Nathan, dan Tarik Jabrik tiga. Wanita berdarah campuran dan mat dan batang ini berulang kali membuat penonton terkesan dengan aktingnya. Namun, siapa sangka wanita kelahiran 1993 ini ternyata punya kembaran. Dia adalah Sabrina Jensen. Sabrina memang tak pernah bergelut di dunia seni peran. Dia lebih banyak berkecimpung di dunia eksak dan modeling. Khusus modeling, beberapa kali dia tampil di majalah-majalah terkemuka tanah air. Sama seperti Olivia, Sabrina Jensen juga telah menikah. 6. Niki dan Lenovia Tirta Niki Tirta, sebagian orang mengenal sosok dari banyak sinetron yang dia bintangi. Niki sudah berkipras dari sejak 2003. Namanya terkenal ketika dia memerankan damar di sinetron Bidadari bersama Mersanda. Selain sinetron, pria asal Jakarta itu juga memintangi sejumlah film Indonesia dari 2009 sampai 2015. Namun, siapa sangka kalau Niki ternyata punya kembaran bernama Lanovia. Yap, kembaran Niki ternyata wanita. Seorang ibu rumah tangga dari dua orang anak. Tidak banyak informasi dari saudara kembar dari aktor FTV ini. 7. Ivan Seventeen Vokalis band Seventeen, Rivian Fajarsya alias Ivan Seventeen juga memiliki saudara kembar. Ridan atau Akrab Desapa Idan merupakan kembaran dari Ivan. Ia menjadi salah satu korban selamat pada peristiwa tsunami Selat Sunda beberapa tahun lalu. Meskipun tidak terjun di dunia hiburan, ternyata kisah Asmara Idan membawanya tak jauh-jauh dari sosok publik figur. Ia menikah dengan seorang pemain sinetron bernama Shintia Wijaya. 8. Azalia dan Azaria Bianda Bagi sebagian masyarakat, mungkin nama Azalia dan Azaria Bianda masih terdengar asing. Namun, jika bunda sering berselancar di sosial media, wajah kedua gadis cantik ini kerap menghiasi iklan dari sejumlah brand dan online shop. Keduanya merupakan selebgram yang memiliki banyak follower. Azalia sendiri semakin dikenal sejak menjalin cinta dengan penyanyi Rizky Febian. Wajah Azalia dan Azaria mirip banget sampai-sampai susah dibedakan. 9. Twindy dan Twinda Rarasati Dua wanita dengan banyak bakat ini beberapa kali kita tengok aksinya di layar televisi dan layar lebar. Twindy Rarasati adalah seorang dokter, presenter, dan aktor. Twindy juga memintangi sitkom populer tetangga masa gitu, kelas internasional, dan The East. Nah, Twindy punya kemaran bernama Twinda. Tidak jauh berbeda dengan Twindy, Twinda juga seorang dokter dan juga pembawa acara. 10. Veronika Krasnasari dan Valerie Krishnadevi Valerie Krishnadevi dan Veronika Krasnasari sama-sama mengawali karirnya di dunia modeling. Keduanya makin tenar setelah tampil dalam reality show Asia's Next Top Model. Meski tak meraih gelar juara, karir artis kembar kelahiran 1992 ini justru makin naik. Mereka kerap menunjukkan kekompakan dalam berbagai acara talk show. Keduanya juga pernah menjajal dunia akting ketika menjadi pemeran pendukung dalam film Abra Kadabra 2019 sebagai astrolog kembar. 11. Herlana dan Herlani Ramadhani Nama keduanya mungkin belum setenar beberapa nama yang sudah disebut di atas. Herlana dan Herlani adalah saudara kembar yang bermain dalam dua film Raditya Dika berjudul Cinta Brontosaurus 2013 dan Manusia Setengah Salmon 2013. Herlana dan Herlani berperan sebagai adik Radit dalam dua film tersebut. Keduanya kembar identik sehingga sulit untuk dibedakan Manenglana dan Manenglani. 12. Nakula dan Sadewa Nakula Kuwarti Maximilian Kussler dan Sadewa Quency Edward Kussler adalah artis sulit kembar yang pernah jadi idola pada zamannya. Ciri khas rambut keribu keduanya pun tak bisa dilepaskan. Keduanya pun diketahui mengawali karir di industri hiburan dengan menjadi model iklan. Selain itu, si kembar sejak kecil sudah dikenal sebagai pemain sinetron. Keduanya juga pernah disatukan dalam film Summer Bridge sebagai masa kecil dari karakter yang diperankan oleh Marcel dan Mischa Chandra Winata. Sayang beranjak ABG, anak dari artis veteran Firda Razak ini sudah jarang main sinetron karena fokus sekolah. Meski begitu, kini beberapa kali mereka tampil dalam berbagai talkshow dan acara TV. Itulah beberapa artis Indonesia yang ternyata memiliki kembaran. Sampai jumpa di video Love Limaya selanjutnya.